Satres Krimpol Res Sukoharjo, Jawa Tengah memeriksa kejiwaan tersamka kasus pembakaran perempuan di dalam mobil. Pemeriksaan terhadap tersangka EP dilakukan tertutup di RSUD Insinyur Soekarno, Sukoharjo, Jawa Tengah. EP menggunakan kursi roda karena kakinya terbakar saat membakar korban di dalam mobil. Dari hasil pemeriksaan diketahui tersangka tidak ada indikasi gangguan kejiwaan. Tadi tersangka sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tes kejiwaan dan hasilnya tidak ada indikasi gangguan kejiwaan. Nanti lebih jelasnya silahkan menanyakan kepada pihak rumah sakit. Selasa pagi polisi melanjutkan prarekonstruksi terhadap kasus pembunuhan wanita yang dibakar di dalam mobil. Ada tujuh adegan yang diberagakan tersangka. Adegan prarekonstruksi berlangsung di Pekarangan Warga, Jalan Raya Bekonang, Wonogiri, tepatnya di Desa Sukihan, Kejamatan Bedosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Prarekonstruksi bertujuan untuk melengkapi BAP sebelum dilakukan rekonstruksi cara menyeluruh bersama kejaksaan. Prarekonstruksi mendapat perhatian dari ratusan warga yang menyaksikan langsung di tempat kejadian perkara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.